Pernah mengalami kegagalan dalam mempertahankan biduk rumah tangganya dengan Oki Agustina 9 tahun silam. Vokalis dari band Ungu ini pernah memutuskan untuk tidak menikah lagi dengan siapapun selama-lamanya. Namun pikirannya itu langsung sirna saat berkenalan dengan seorang pramugari berparas cantik yang 10 tahun lebih muda darinya. Wanita yang mengalihkan semua dunia dan perhatian pasya itu adalah Adelia Wilhelmina. Tadinya saya nggak ada niat untuk apa namanya, menikah lagi gitu ya. Tapi itu kan nggak bisa lah, laki-laki kan harus punya pendamping. Ya belum ada niat lah sama sekali, karena saya pikir anak saya juga udah tiga kan waktu itu kan. Udah lah cukup-cukup ngegedein aja anak-anak lah gitu kan. Dan saya juga lagi-lagi nikmatin bener-bener sendiri itu gitu kan, lagi nikmatin maksudnya. Lagi nikmatin banget sama temen, kumpul-kumpul gitu kan, kemana-kemana gitu. Itu yaudah, sampai ketemu Tia Adel. Mungkin kalau saya nggak ketemu Tia Adel, mungkin saya nggak nikah. Pacaran aja paling. Mungkin pacaran-pacaran aja gitu kan, kayak gitu. Awalnya, Pasya yang dulu masih aktif menjadi vokalis band ungu, tengah melakukan proyek musik dengan seorang teman. Di tengah obrolan itu, temannya yang juga berteman baik dengan Adel, memberikan pin bebe Adel kepada Pasya dengan maksud untuk menjodohkannya dengan Adel. Pasya yang masih sungkan dan gengsi, akhirnya mencoba menghubungi Adel via Blackberry Messenger. Hatinya berubah menjadi penasaran, tatkala melihat foto profil Adel yang sangat cantik. Jadi gini, temannya Tia Adel tuh minta saya bikinin lagu, saya bikinin album. Nah, nanti istilahnya, bercandanya dia, nanti gue kenalin deh sama temen gue, katanya gitu. Baik, bla bla bla, segala macem, iklannya segala macem. Saya pikir juga itu cuma angin lalu gitu kan, tapi dia bener, dia bener ngasih nombor-nombor teleponnya Tia Adel. Waktu itu masih jaman bebe ya, bebe juga kasih nomor pin bebenya gitu-gitu kan, yaudah. Nah, setelah itu yaudah saya coba, coba apa namanya. Ya, waktu itu saya pas lagi di bengkel, lagi di bengkel temennya Tia Adel tuh ngomong, udah ngubungin belum? Saya kan mungkin agak gengsi juga lah dulu kan, aduh cobalah add pin bebenya Tia Adel. Terus saya nanya, ini bener Tia Adel gitu kan, Adelia, iya. Terus saya bilang, kok gak ada fotonya? Saya bilang, masa si mas gitu, waktu itu mangilnya mas kan, masa si mas? Iya. Yaudah deh, coba dihapus dulu, Tia Adel yang add ceritanya. Apabila Tia Adel yang add, ada. Loh, oh iya sekarang udah ada nih foto profonya, udah. Nah, singkat cerita, waktu masih di bengkel tuh, di bengkel, ceritanya masih di bengkel, di Pondok Indah. Nah, malam itu juga, saya sedikit nantangin lah gitu, kalau emang ini bener kamu gitu kan, bisa ketemu gak? Saya bilang malam ini gitu kan, terus saya bilang, boleh masuk gak? Tia Adel mungkin agak gak enak sama saat pamnya kan. Waduh gak enak nih, soalnya udah jam, memang waktu itu udah jam setengah sepuluh apa jam sepuluh gitu. Ini cuma penasaran aja sebenernya. Yaudah, akhirnya Tia Adel, yaudah coba aja turun, dikasih gak masuk gitu kan. Yaudah, saya coba turun, saya pakir mobil di depan, saya coba turun. Ternyata, satpamnya ini suka juga sama ungu kan gitu kan. Kaget juga saya dateng. Loh, katanya, apa sih ya? Ngapain? Saya bilang, oh saya mau namu ini, mau ketemu sama Mbak Adel. Oh sok atuh, katanya gitu. Masuk aja, udah janjian belum? Udah, saya bilang gitu. Oh yaudah, masuk aja. Akhirnya sama mobil-mobilnya masuk ke dalam kan. Nah, udah masuk gak. Ketemu lah Tia Adel di situ pertama kali. Dan ternyata bener. Gak hoax gitu kan, oh orangnya ada, gambar sama itunya ada. Waktu itu tidak butuh lama bagi Pasya untuk memutuskan menikahi Adel. Mereka hanya butuh waktu 4 bulan pacaran sebagai masa perkenalan. Tepatnya di tahun 2011, Pasya pun menggandeng Adel ke pelaminan. Sapaan teh Adel mewakili bentuk kasih sayangnya kepada sang istri. Pendekatan Pasya dengan keluarga Adel pun berjalan mulus tanpa hambatan. Kebetulan kan Tia Adel ini, kakaknya yang pertama kan seusia saya. Seumuran. Tia Adel kan berkeluarga tiga. Tia Adel yang anak paling gungsu. Nah, anak pertama perempuan. Yang perempuan itu seusia saya. Yang kedua laki-laki itu usianya setahun apa dua tahun di bawah saya. Jadi komunikasinya gak terlalu sulit. Kalau Tia Adel kan jaraknya 10 tahun sama saya. Terus sama kakaknya juga jangan sempurna. Jadi ketemu kakaknya juga langsung asik gitu kan. Jadi saya coba untuk menyesuaikan. Alhamdulillah diterimalah di keluarganya Tia Adel. Kalau menurut Adel ya, Mas Pasya itu suami yang baik. Terus juga penyayang. Terus juga sabar ya. Mungkin melihat istrinya kan waktu itu mungkin Adel usianya masih umur 22 tahun ya. Tapi mungkin Mas Pasya bisa ngertiin Adel pada saat itu gitu kan. Padahal mungkin 22 tahun tuh usia yang lagi pengen ini, pengen itu. Tapi ya seneng aja punya orang yang deket. Terus juga jadi suami yang bisa ngebimbing Adel sampai sekarang gitu kan. Punya anak-anak empah, banyak gitu kan. Alhamdulillah perjalanan. Terus juga anak banyak, rezeki juga banyak. Alhamdulillah. Terus juga rumah tangga yang penting. Adem-adem ya sayangnya. Iya. Di balik karismanya sebagai seorang bintang pop yang bersinaran dan jiwa kepemimpinannya yang saat ini menjabat sebagai wakil wali kota Palu. Tentulah Pasya memiliki dua sifat yang dominan di mata Adel. Sebagai seorang yang dibesarkan dengan musik dan lirik, Pasya adalah sosok yang romantis. Yang selalu memperhatikan istri dan keempat jagoannya. Akan tetapi, sifatnya sebagai seorang pemimpin juga membuatnya sangat melindungi keluarganya. Sifat inilah yang membuat Pasya terkesan bawel kepadanya. Tidak adil tuh kalau kita bicara intensitas siapa yang lebih banyak mau hubungi itu lebih banyak saya sebenarnya. Tidak adil tuh kalau dibiarin, seharian bisa nggak nelfon. Kalau lagi jauhan misalnya, jadi harus saya ingetin, harus saya yang telpon. Pagi-pagi kadang-kadang kalau misalnya saya udah ngantor, saya telpon dulu gitu kan. Kadang-kadang suka sebel kalau nggak diangkat gitu kan, kok nggak diangkat. Mungkin kan pagi-pagi biasa kan ngurus sarapan anak-anak dulu, bla 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 misalnya gitu kan. Jadi terus saya, biasanya saya yang bawel, kalau urusan kayak gitu saya yang bawel biasanya. Minimal kita tahu posisi terakhir gimana, ya kan. Jadi bila mana ada sesuatu, kita gampang untuk. Saya bawel kalau urusan itu. Yang anterin siapa? Driver saya kan ada dua. Misalnya si A atau si B. Yaudah kalau si A berarti kalau tiba-tiba perlu apa-apa kan saya bisa hubungin si A. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax